Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Publik figur, aparatur sipir negara, rakyat biasa, orang tua, muda, pemaja, bahkan anak-anak tak luput dari ganasya pengaruh obat-obatan terlarah tersebut. Di masa pandemi COVID-19 yang berpengaruh buruk terhadap aspek kehidupan dan makin majunya perkembangan teknologi yang membuat para pengedar narkotika makin gencar dan kreatif dalam melakukan kejahatannya. Memberikan tantangan tersendiri bagi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga yang bertugas untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberatasan penyalanggunaan peredaran gelap narkotika P4GN di Indonesia. Kita tahu bahwa narkotika itu memiliki banyak modus, makin lama makin kreatif. Badan Narkotika Nasional telah melakukan berbagai macam upaya dalam memerangi peredaran gelap narkotika. Terbukti di tahun 2020 BNN berhasil memetakkan 92 jaringan sindikat narkotika, sebanyak 88 jaringan sindikat berhasil diungkap, di mana 14 diantaranya merupakan jaringan sindikat berskala internasional. Bukan hanya itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh BNN dalam memerangi narkotika di Indonesia, diantaranya dengan membuat desa bersinar atau bersih narkoba. Bekerjasama dengan pemerintah setempat, masyarakat, dan swasta, membentuk strategi dengan membuat regulasi kegiatan P4GN, relawan anti narkoba dan agen pemulihan. Selain itu dibuatnya kampanye dengan tema hidup 100% yang diharapkan menjadi sebuah gerakan masal dengan tujuan menjauhi narkotika. Upaya-upaya tersebut akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, mengingat kejahatan pun terus meningkat dari waktu ke waktu. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Kintan dalam acara BNN Corner. Seperti yang kita ketahui, BNN memiliki peran yang besar dalam memberantas narkoba di Indonesia. Memasuki tahun baru 2021, apa saja strategi yang akan dilakukan BNN di tahun yang baru ini? Telah hadir bersama saya, Bapak Sulis Tio Pujuh Hartono, selaku Kepala Birohumas dan Protokol BNN. Selamat sore Bapak, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sesuai tema kita hari ini, strategi apa yang akan dilakukan oleh BNN terkait peredaran narkoba di Indonesia tahun 2021? Ini menyatuh jalan sangat besar, itu hal ke dalam dan keluar. Yang pertama adalah masalah profesionalitas. Kita banyak cara untuk meningkatkan profesionalitas, baik kita akan mengundang ahli-ahli untuk memberikan pembekalan kepada para junior anggota kita, kemudian melakukan juga upaya pendidikan-pendidikan tertentu, kemudian studi banding dan lain-lain. Ini akan kita tingkatkan terus-menerus agar betul-betul anggota kita, baik di lapangan maupun di kantor, ini mereka bisa bekerja dengan maksimal. Ini menyangkut nyawa orang, menyangkut nasib orang. Jadi tidak boleh ada kesalahan sekejap apapun, itu menyangkut personalitas. Kemudian yang berikutnya adalah upaya peningkatan teknologi atau modernisasi. Kita terus-menerus mengejar berbagai cara upaya tentang bagaimana agar BNN itu tidak kalah tangkah dengan para bandar narkoba. Kita tahu bahwa narkoba ini adalah transnore crime. Banyak negara telah melihat bahwa narkoba itu disemunyikan atau ditransportkan dengan cara-cara yang luar biasa. Kadang-kadang memakai pesat terbang, kadang-kadang mereka memakai drone, kadang-kadang disemunyikan di dalam badan manusia, bahkan juga memakai kapal selam. Ini tentu saja harus kita terus-menerus BNN berbenah diri agar jangan sampai secara teknologi kita tertinggal. Mereka juga para bandar narkoba menggunakan teknologi mungkin sudah 4G. Kita tahu zaman dulu memang para bandar narkoba itu secara tradisional. Tradisional mereka bergerak. Nah ini teknologi 4G juga harus dikuasai dengan maksimal. Teknologi informatika, kemudian mereka menggunakan media sosial, menggunakan dark web. Ini terus dilakukan oleh BNN terus untuk mampu melacak para bandar yang beropasi di dalam negeri kita maupun beropasi luar negeri, tapi bergerak sama dengan orang-orang kita untuk menjual barang-barangnya di Indonesia. Yang ketika tentu saja kita harus melakukan kerjasama. Kerjasama di dalam negeri maupun luar negeri. Kita tahu bahwa sumber-sumber narkoba itu banyak dari luar negeri. Tetapi ada juga sumber-sumber narkoba seperti ganja yang sebagian besar berasal dari wilayah darah negeri. Kita kalau di luar negeri itu kita sebut namanya proactive demand. Di mana kita mencoba menekan perderaan narkoba dari daerah asal. Di tahun 2020, kerjasama kita dengan negara-negara sahabat bisa mengurangi beredarnya narkoba di Indonesia. Seperti contohnya dilakukan penangkapan sabu di Malaysia sebesar 2 ton di awal Maret maupun sekitar bulan Desember itu sekitar 1,5 ton di Malaysia. Itu bisa menekan betul peredaran narkoba di Indonesia. Mengapa? Karena masyarakat Malaysia itu tidak menggunakan sabu. Tetapi mereka memakai heroin. Itu strategi kerjasama. Kemudian di dalam negeri sendiri kita dengan adanya banyak institusi, kementerian pembakaian yang memiliki kewenangan. Dalam berbagai hal kita terdapat irisan-irisan yang menyebabkan kita harus bekerjasama di semua sektor. Kita tahu ada situ ubat obatan, ada penggunaan narkoba untuk kepentingan medis dan lain-lain. Kita tahu juga bahwa seringkali kita tidak tahu bahwa yang dipakai untuk anestesi dan lain-lain itu juga narkotika. Bagaimana distribusinya, bagaimana kontrolnya, bagaimana juga produksi ubat-ubatan yang mengandung narkotika. Itu kita harus betul-betul awasi agar jangan sampai terjadi peredaran ban baku dan atau nama piece element itu sampai ke para bandar narkoba. Kemudian yang terakhir itu saja untuk strategi itu kita tahu bahwa ini zaman modern. Bahwa perlu sekali kita bekerja maksimal tanpa diketahui media. Ini tidak mungkin ya. Jadi dalam rangka namanya pabrik accountability kita harus memaksa media yang ada agar media yang menjadi rekan kita ini, partner kita ini bisa mendistribusikan, bisa mendisiminasi informasi-informasi keberhasilan-berhasilan yang di lakukan PNN. Baik Pak, masih terkait strategi. Di era pandemi ini teknologi sangat berparang penting. Bagaimana BNN dalam menghadapi era digital ini Pak? Ini kalau kita melihat era digital kita harus membandingkan. Membandingkan bagaimana zaman dulu. Zaman dulu dengan zaman sekarang. Beda sekali. Kalau zaman dulu itu anak-anak itu pakai major. Zaman sekarang anak-anak kecil saja sudah pakai handphone Android. Nah kemudian juga banyak teknologi yang betul-betul menyakut teknologi software yang menggunakan berbagai berarti berantara dan berkembangnya sangat cepat. Setiap 5-4 tahun ini sudah berkembang telur-telur baru kita tahu bahwa bahkan saat ini 4G banyak juga pabrik-pabrik di luar negeri telah mulai mendapatkan temuan tentang 5G. 5G peralatan-peralatan komputer dan lain-lain. Dan itu tinggal menunggu saja sampai ke tangan kita saat namanya keunggulan ekonomis. Yaitu harganya yang bisa murah bisa didapatkan mereka akan sampai di pasar kita. Karena ini masalah teknologi tentu saja kita tetap berusaha ya. Berusaha bagaimana jangan sampai kita kalah dengan para bandar ya. Jangan sampai kita kalah dengan para pendukung sport 3 mereka. Ini narkoba. Narkoba itu harganya luar biasa. Bisnis terbesar di dunia ya. Dengan keuntungan yang luar biasa. Dan mereka bisa membeli teknologi apa saja. Karena adanya uang yang besar dari mereka. Udah karena itu kita tetap mencoba untuk terus-menerus. Jangan sebaik ketinggalan teknologi dengan mereka itu. Baik Pak, sebelum melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kita akan ada break dulu sebentar. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di BNM Corner. Baik Bapak, selanjutnya bagaimana pandangan Bapak terhadap bandar-bandar besar yang saat ini berada di fasilitas maksimum security di Nusa Kembangan? Ini mengenai masalah para bandar. Kita harus saja menyangkut dengan prismis internasionalnya. Bahwa kita harus adil terhadap bandar. Kita juga harus adil kepada orang pengguna. Kita seringkali antara pengguna dengan bandar ini sering ditampur. Secara internasional bahwa orang pengguna itu harus direhat, para bandar harus hukum. Kemudian mengenai para bandar-bandar besar untuk Indonesia, kita masih menerapkan nama hukuman mati dan penalti. Masih banyak para bandar yang menunggu hukuman mati. Sudah beberapa tahun belum dilakukan hukuman mati. Kurang lebih ada 130 para bandar. Dan saat ini mereka masih ada di beberapa ALP. Dan beberapa juga ada di Musa Kampangan, di Maksimum Security. Tentu saja kita berada bahwa akan ada kabar baik. Mengapa kabar baik? Yaitu kabar kapan mereka akan dieksklusi. Mengapa itu perlu untuk segera dilakukan? Karena ini menyangkut keadilan. Bahwa jangan sampai orang menunggu terlalu lama. Nanti akhirnya juga dieksklusi juga, kan begitu. Kemudian juga adanya kepastian hukum. Jangan sampai tertunda-tunda, tertunda-tunda. Dan itu penting sekali untuk kewibahan pemerintah. Baik, selanjutnya bagaimana cara untuk meningkatkan sinekitas antar lembaga yang kita tahu dalam hal ini Polri memiliki peran dalam penindakan narkoba di Indonesia? Nah ini kalau menyangkut dengan partner kita ya, Polri. Polri ini adalah partner strategis. Mereka memiliki jumlah anggota yang sangat besar. Ada sekitar 540 ribu orang per seminggu. Dan mereka, Polri ini, memiliki jaringan yang sangat luas. Ada Mabes, kemudian Polda, kemudian ada Pores, ada Posek, bahkan ada Pospol. Dengan seberan yang luar biasa tersebut, kemampuan untuk melakukan upaya penegahan, penjagaan, dan lain-lain itu tentu saja lebih besar daripada PNN. Karena adanya keterbasan jumlah anggota di PNN. Oleh karena itu, kita berharap sangat kepada Polri, bahwa Polri akan terus maju, memberikan betul bekal kemampuan pada seluruh personenya, agar upaya P4GN, penjagaan keberasaan bergerak-gerak narkotika yang ada di Indonesia, ini bisa berjalan dengan baik. Tiap keberhasilan Polri adalah keberhasilan PNN. Tiap keberhasilan PNN adalah keberhasilan Polri. Yang paling penting adalah, jangan sampai tadi, karena di Polri ini bisa melakukan upaya penangkapan terhadap pengedar-pengedar kecil, dan lain-lain. Sementara PNN, kebijakan nasionalnya adalah, kita hanya menindak jaringan dan pengedar besar. Oleh karena itu, tentu saja kita berharap ada dengan adanya tadi, bahwa filosofi secara interlacer, bahwa bandar hukum, pengedar hukum, pengguna, ini harus direhat. Oleh karena itu, kita berharap nanti institusi TAP, tim mason yang terpadu sebagai amanat dari pasal 1-2 juli, undang-undang nomor 3-5 tahun 2019, itu bisa diterapkan. Misalnya, untuk bisa diterapkan, agar tadi bisa men-screening, men-screening para pengguna, jangan sampai nanti ada para pengguna yang salah masuk ke lapas. Begitu bisa di-screening, saja akan bisa mengurangi jumlah hukum yang di lapas, dan itu bisa sangat menguntungkan pada rakyat. Dan pada para pengguna tadi, masa kebanyanya tidak hancur. Karena mereka bisa disembuhkan, dan mereka bisa memberikan manfaat kepada keluarga bangsa dan negara. Ya Bapak, sebelum saya akhiri hari ini, Apa harapan Bapak selaku Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional? Harapan saya tentu saja, ini tahun 2021, di tengah pandemi yang luar biasa, BNN tetap bekerja maksimal, dengan konsekuensi risiko yang sangat tinggi. Mari seluruh masyarakat Indonesia dukung BNN dengan cara jauhi narkoba. Jauhi narkoba, dan dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Demian terima kasih. Ya terima kasih banyak Bapak. Terima kasih atas waktunya hari ini Bapak. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, sekian percakapan singkat kita bersama Bapak Sulis Tio Pujo, selaku Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional. Semoga BNN semakin jaya. Salam sehat, tanpa narkoba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.